Kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu bekerja, mengaptikan diri untuk Ibu Pertiwi memberantas korupsi. Kami bekerja sekuat tenaga dan tentu semua rakyat dimohonkan untuk dukungannya sehingga suatu saat negara kita betul-betul bebas dari praktik-praktik korupsi. Eits, tunggu dulu. Di sini saya sedang tidak mempromosikan Ketua KPK Firly Bahuri. Ini tentang janjinya memberantas korupsi. Padahal semua itu... Ini Firly Bahuri, Ketua KPK yang namanya tak pernah berhenti jadi sorotan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan-bukan, bukan karena prestasinya memberantas korupsi, tapi sederet masalah justru menderanya dan merembet ke integritas KPK. Mulai dari main tenis dengan Tuan Guru Bajang saat menjabat Deputi Penindakan, bertemu dengan Ketua Umum Parpol saat uji kelayakan dan kepatutan, dan yang paling fenomenal adalah... Tunggu, 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 tunggu. Aduh, ada suara helikopter gampang banget sih. Oke, lanjut ya. Ia juga sempat bertemu Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB saat kasusnya sedang bergulir di KPK. Dan yang paling mencengangkan saat Firly menjabat Direktur Penindakan, ia adalah otak diduga bocornya 26 data kasus operasi tangkap tangan KPK. Tapi, dari semua temuan-temuan itu, dia masih percaya diri menjual jargon Indonesia bersih dari korupsi. Dengan semangat, persatuan, kesatuan, dan kemerdekaan, mari kita wujudkan Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan Indonesia bebas dan bersih dari korupsi. Oke, kita lanjut lagi ya. Sederet dosa-dosa tadi hanya bagian dan akumulasi. Sampai saat ini, Firly tetap tak tergoyahkan sebagai Ketua KPK. Mungkin kamu masih ingat, 75 pegawai KPK yang tak lolos tes sewawasan kebangsaan. Otak dibaliknya juga Firly Bahuri. Terbaru, ia kembali berulah. Ia memecat Brigadir Jenderal Endar Priyantoro sebagai Direktur Penyidikan KPK. Pemecatan itu diduga berkaitan dengan sikap Endar yang tak mau menaikan Anis Baswedan sebagai tersangka dalam perkara Formula E. Alasan Endar cukup logis. Tak ada bukti kuat buat menyeret Anis dalam kasus itu. Tapi yang kemudian dilakukan Firly adalah memecatnya. Ia dikembalikan ke Polri dengan alasan yang tak masuk akal. Belakangan, Kapolri meminta Endar berada di KPK. Tapi yang terjadi kemudian, Endar tak bisa masuk ke gedung KPK. Kalau tadi soal Formula E, capture-an pesan ini bisa membuktikan ada sesuatu terkait pemecatan Endar. Pesan ini berkaitan dengan bocornya penyidikan KPK yang sedang ditangani Endar di Kementerian ESDM. Ini adalah video saat penyidik menggeledah ruang kerja pelaksana harian Dirjen Minerba M. Idris Froyo Toshihite. Dari penggeledahan ini ditemukan berkas menyerupai laporan kejadian tindak pidana korupsi yang dibuat oleh KPK. Laporan itu bersifat rahasia dari penyidik kepada ketua KPK. Oh ini yang saya cerita tadi nih. Iya saya disebut di sini. Itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Pirly. Dari Pak Pirly dapatnya. Sebaiknya jangan deh. Sensitif. Lalu mengapa laporan itu bisa ada di ruang kerja Idris Froyo Toshihite? Siapa yang memberikan? Usut punya usut pelakunya diduga Firly Bahuri. Tapi hal itu justru dibantah oleh KPK. Yang menarik dari pemecatan Endar ialah adanya gejolak di KPK. Ini adalah surat kepada sekjen KPK, Cahya H. Harefa dari Kasat Gas Penyelidikan. Mereka mempertanyakan alasan pemecatan Endar. Tapi yang kemudian muncul saat audiensi dengan pimpinan KPK adalah ini. Saya mohon maaf, saya tidak memberikan kesempatan untuk bicara. Tapi yang pasti, saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penyidik juga diancam dengan sanksi etik oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. Terima kasih atas sempatan endirikan. Saya R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berlaku di sini, tentunya tidak lain seperti pode etik. Pode etik itu harus dipahami dan tidak bisa dilanggar. Ketika dilanggar, maka teman-teman akan dimintai keterangan atas pelanggaran pode etik. Kalau memang kemudian teman-teman menurutasi pemeriksa melakukan pelanggaran pode etik, maka sanksinya tentunya ada. Apakah sanksinya ditegur? Apakah sanksinya nanti dikembalikan kepada instansi asalnya? Lalu skandal cat Johanis dan Idris pun muncul ke publik. Visinya begini. Johanis pun membantah dan memberikan keterangan di KPK pukul 1.30 pagi. Saya adalah sahabat dan memang saya bersahabat dengan beliau. Saya satu kantor dengan beliau dulu. Sehingga persahabatan memang itu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian chatting yang saya dengan beliau itu terjadi pada Oktober 2022 sebelum saya bertugas sini. Nah itu sebelum saya bertugas sini dan kemudian menjelang saya memasuki usia pensiun. Tentunya kalau orang usia pensiun ini kan dalam kondisi yang sibuk kemudian tiba-tiba harus berhenti. Tentunya kita harus mempersiapkan juga. Pada akhirnya integritas Komisi Pemberantasan Korupsi terus digrogoti. Akankah kita harus meyakini Indonesia bebas korupsi kepada sosok-sosok seperti ini? Kalau aku sih... Terima kasih telah menonton!